Intro Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Apakah Bapak bahagia malam ini? Apakah Ibu bahagia malam ini? Saya merasa sangat senang bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu Kesenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa Andai ku ceritakan apa yang ada di dalam hatiku malam ini Bapak Ibu belum tentu percaya Kau belah dadaku akan kau dapatkan jantung sakit jantung koroner disana Kata orang yang sakit jantung Makanya kalau mau hilang penyakit sering-sering silatuh Rahim Solat subuh ketemu Solat suhur ketemu Solat asar ketemu Solat maghrib ketemu Solat isyak ketemu Tabrik akbar ketemu Ngaji dengan tuan guru ketemu Maulid dengan para habaib ketemu Itu menghilangkan stres depresi Tapi saya Pak Ustad Setiap ketemu Ustadz Somad Malah saya stres Kenapa? Setiap ketemu Ustadz Somad Nanti penggalangan dana Bukan untuk saya guys Belum pernah Abdul Somad penggalangan dana uangnya dibawa ke Riau Itu bukan cara Abdul Somad Dimana-mana Abdul Somad penggalangan dana tabrik akbar Duitnya Uangnya Dibangunkan ke pondok pesantren yang ada di lokasi tabrik akbar Ini malam ini Bapak Ibu datang beginikan karena beriman dan bertakwa ditanamkan oleh para abaib alim ulama guru-guru yang dulu mendidik ayah Bapak Ibu Akhirnya Bapak Ibu orang beriman Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna mu'madan Apa yakin? 20 tahun akan datang anak-anak kita masih mau buat tabrik akbar Yakin? Insya Jangan-jangan tempatnya sama Lokasinya sama Pentasnya sama Tapi yang hadir bukan Ustadz Tapi penyanyi pakai rok pendek Yang nonton di bawah kakek-kakek Na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah Ya Allah selamatkan tabalong dari perbuatan masyarakat Bapaknya sudah baik Ibunya sudah baik Salah tunjuk Pak Ustadz Oke Bapaknya sudah baik Ibunya sudah baik Tapi anak-anak kita Kalau nunjuk Bapak ke sana Kalau nunjuk Ibu ke sana Tapi ada beberapa Bapak yang terjebak di tengah Ibu-Ibu Mereka ini mengawal Pak Ustadz Kenapa Ibu-Ibu ini perlu dikawal? Mereka kan orang lemah lembut Mereka kan orang baik Mereka sedang jatuh cinta Orang jatuh cinta itu bawaannya radikal Mereka adalah emak-emak garis keras Maka dikasih polis lain Maka siap semua Bapak-bapak Binsa Bapak-bapak Binkam Tipmas Lengkap dengan mobilnya sudah siap Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa yang bisa menjamin Bahwa anak kita di masa akan datang Tetap dalam akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Bermasab syafi'i Bertasawuf sunni Tidak ada yang menjamin Maka yang bisa menjaga Memelihara itu adalah Pondok pesan Doakan guru-guru kita sehat walafiat Allahumma mati'na bituli umurihim Panjangkan umur mereka Dan kami mendapatkan barokah usia mereka Ya Allah Ada pun Bapak Bupati Bapak Ketua DPRD Panjangkan umur mereka Kuatkan kekuasaan mereka Karena di ujung tanda tangan mereka Mereka bisa menolong agama Allah Allah Akbar Kenapa Ustaz bersemangat malam ini? Karena yang hadir adalah Pejabat-pejabat yang masih berkuasa Tapi kalau saya ceramah di masjid Yang hadir pensiun Saya enggak begini suara saya Jamaah sekalian Mari kita persiapkan Sebelum malaikal maut datang Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Rabbi izinni Ilman nafi'ah Wawafiqni Amalan saliha Ya Rasulullah Salamun alayhi Ya Rafi'ah Shani Wa'ad-daraji Ad-fati-yaji Rata-al-alami Ya Oh Hailal Juhdi Wa'ad-karami Ya Oh Hailal Juhdi Wa'ad-karami Jadi kalau saya ceramah di masjid Itu memang ceramahnya Bawanya selu aja Enggak boleh kuat-kuat Karena banyak orang tua Kalau saya kuat Sakit jantungnya kumat Ninggal Tapi kalau di tanah lapang Anak-anak muda Pejabat-pejabat yang masih berkuasa Pakai kekuasaanmu Tanda tanganmu Untuk menolong agama Allah Takbir Semangat jadinya Setan-setan kabur Ladi Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Begitu Ustaz Omar selesai ceramah Datanglah beberapa orang Bapak-bapak Saya bersemangat Dengan Ustaz ceramah Apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz Bapak sekarang jabatannya apa Lagi pensiun Ngantar cucu ke sekolah Ya Baca Yassin aja lah Pak Nunggu malaikat maut datang Udah dekat kayaknya Dua kilo lagi selesai Yang tua Jangan tersinggung Kuncin dengar ceramah Abdul Somad Satu saja Jangan tersinggung Beberapa jamaah dengar ceramah saya Tersinggung Memendam pulang Tinggal Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan yang sakit-sakit Diberikan kesehatan Yang sudah diberikan Allah kesehatan Istiqamah iman dan Islam Yang belum punya anak Diberikan anak soleh dan solehah Yang belum ketemu jodoh Sebelum berakhir 2022 Insya Allah dia sudah berdua Banyak sekali jomblo Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Tidak ada makna hidup Kalau tidak mendapatkan barokah Dan kasih sayang Allah Betul Bagaimana supaya kita dapat barokah Dan kasih sayang daripada Allah Maka banyak sekali caranya Tapi malam ini saya ringkaskan menjadi lima saja Kenapa ustaz-sumat itu Kalau ceramah Satu, dua, tiga, empat, lima Melatih adik-adik Supaya bisa meringkas Yang kedua Supaya jamaah tahu Kalau sudah keempat Berarti tidak lama lagi ceramahnya selesai Yang ketiga Intel-intel mudah buat laporan Yang pertama Supaya rahmat Allah turun A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa'idha quri'al-qur'an Kalau ada orang baca Qur'an Fashtami'u lahu dengar baik-baik Wa ansitu diam La'allakum tur'amun Maka turun rahmat Allah Ketika Al-Quran dibacakan Itulah mengapa setiap majlis Mesti ada baca Qur'an Tapi di beberapa tempat Qori baca Qur'an Bismillahirrohmanirrohim Ibu-ibunya Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki Saya sangka 진nya keluar karena rukiah Tapi di wirang ketika Qur'an tadi dibacakan Semuanya sepi Sunyi Rupanya ketiduran Makanya Sore-sore Jumat Wirit Yasin Ibu-ibu di Wirang masih ada Wirit Yasin Sore-sore Bapak-bapak malam Jumat baca Yasin Bapak-bapak masih ada Yasinan Ada orang Ninggal baca Tahlil Pindah rumah Baca Yasin Kendaraan baru baca Yasin Gak salah Karena dengan membaca Al-Quran Turun rahmat Allah Kenapa musti Yasin Segala sesuatu punya hati Wa qalbul Qur'an Yasin Hatinya Al-Quran Yasin Makanya orang sebelum baca Qur'an Sebelum ngapal Qur'an Dihapal dulu Yasin Karena Yasin itu hatinya Al-Quran Sentuhlah dia tepat di hatinya Dia akan jadi milikmu untuk selamanya Itu mengapa Yasin Tapi jangan seumur hidup cuma baca Yasin Kalau masih ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah Sampai An-Nas Tapi jangan binahkan orang Yasinan Karena dia sudah baca Yasin itu sudah Alhamdulillah Tapi seumur hidup baca Yasin Innah Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Jangan sampai di rumah itu tidak ada baca Qur'an Tidak turun rahmat Allah Asalnya gak percaya cerama Ustaz Salman Tetangga saya Di rumahnya gak pernah baca Qur'an Gak pernah baca Yasin Gak pernah tahlilan Rumahnya besar Mobilnya besar Bindinya besar Tapi rahmat dan rido Allah Gak ada Beb Di dalam itu hanya istidraj azab yang tertunda Kita ingin ada rahmat Allah SWT Maka anak-anak kita baca Qur'an Masya Allah Tabarakallah Saya tadi kan mulai jam setengah 10 Sekarang pas jam 10 Ternyata Di Tabalong Kalau dia 30 menit Mikrofonnya mati sendiri Memang sudah otomatis Luar biasa Di tempat lain kadang Baru 5 menit Sudah mati 30 menit Berarti saya sudah tahu Itu menunjukkan Ustaz Salman 30 menit sudah berlalu Kenapa penggalangan dana belum dimulai Yang pertama Kalau mau dapat rahmat Allah Maka sering mendengar bacaan Al-Qur'an Yang kedua Dikirim Allah lah malaikat Apa kata malaikat ini berdoa Allahumma'ti munfiqan khalafah Orang yang bersedekah kasih dia ganti Ya Allah Malaikat ini yang berdoa Tanpa di aminkan sudah makbul Kita pergi minta doa Ustaz Sufyan Sauri Karena baru pulang Umrah Kita minta doa Kepada Tuan Guru Para Aba'im Ini yang berdoa Malaikat Hadisnya ada dalam Apa kata malaikat Allahumma'ti munfiqan khalafah Orang yang berinfak Maka berilah dia ganti Ya Allah Turun rahmat Allah Untuk orang yang berinfak Bagaimana dengan orang yang pura-pura Tidur ketika kotak infak lewat Bagaimana dengan orang yang pura-pura Khusuk mendengar Ustaz ceramah Ketika kotak infak lewat Matanya sebelah melihat ke depan Yang sebelah lagi melirik Kotaknya sudah lewat atau belum ya Allah maha adil Allah kirim juga malaikat Apa kata malaikat? Allahumma'ti munfiqan talafah Orang yang tidak mau berinfak Binasakan dia ya Allah Jadi siapa yang tak mau bersedekah Saya gak nakut-nakuti Cuman ya lihat aja lah Salam Pramuka Tepuk Pramuka Mantap Baru saya tahu Apa guna kehadiran adik-adik Pramuka Rupanya yang bawa kotak infak Adik-adik Naik ke atas Ikan paus Ikan hiu Lumba-lumba sudah siap Saudara kini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebarkan kotak-kotak ini Ke bapak-bapak Ke ibu-ibu Tapi usahakan lebih banyak Ke ibu-ibu Karena dompet Bapak-bapak Dipegang Ibu-ibu Bapak-bapak ini Paling banyak Pegang uang Rp2.000 Kata istrinya Bang Jangan pegang uang Banyak-banyak Nanti kawin lagi Betul tak bu Betul kata mereka Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassir Abibillah Tawasalna Bi-bismillah Wa bilhadi Rasulullah Wa kulli mujahidin Lillah Bi-ah Lil-badriya Allah Kenapa Ustaz Somad Tiba-tiba bersolawat Karena melihat kotak Bertembaran ini Jantung saya mulai gemetar Tadi pas Nyantai-nyantai Tenang Tau sih ya Begitu melihat kotak Langsung jantung Maka bagi yang jantungnya Mulai gak normal Banyak-banyak bersolawat Nampaknya kotak pun Sudah mulai mendekat Ke saya pula Ini nampaknya Senjata makan Tuhan ini Masya Allah Masya Allah Barakallah Cerdas adik-adik Wirang ini luar biasa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Ekin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.